Sudah kami lakukan peperiksaan dan sudah kami terima keterangan juga dan sudah dipastikan ini bukan rangkaian dari pengawalan tetapi mobil yang ikut masuk atau mobil liar yang masuk ke dalam kelompokan Pada saat kejadian kemudian korban selfie mengarah dari arah Bandung menuju arah Si Anjur kemudian pada perjalanannya berpapasan juga dengan kedaraan-kedaraan rombongan yang melintas dari arah Si Anjur menuju arah Bandung kemudian korban ini sempat menabrak kendaraan di depannya yaitu kendaraan angkot kemudian terjatuh di posisi kendaraan jatuh ke sebelah kiri sedangkan korban selfie jatuh ke sebelah kanan tetapi masih ada di jalur yang bersebutan artinya tidak berpindah jalur tidak berpindah garis markah dan saat bersamaan melintas kendaraan yang di duga sebagai penyebab kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia yaitu kendaraan yang kami masih dalami pemiliknya tapi berdasarkan keterangan sakit saksi yaitu ada 9 orang yang sudah keperangan pemeriksaan terhadap sakit saksi dan juga bukti CCTV yang sudah kami analisa memang betul ada terjadi petiwa kecelakaan yang melibatkan sepeda motor yang melibatkan korban meninggal dunia akibat benturan dengan kendaraan yang sedang kami lakukan pencarian dan sudah memiliki keterangan juga dan sudah dipastikan ini bukan rangkaian dari pengawalan tetapi mobil yang ikut masuk atau mobil liar yang masuk di dalam korban jangan lupa follow like dan subscribe sosial media Tribun Jateng